Coffee Shop with a Clean, Minimalist, and Lovely Wooden ini cocok buat kamu yang memakan di tempat yang tenang dan so homie lho. Tempatnya yang spacious, dengan interior modernnya bikin kamu nyaman buat lama-lama di sini. Nah, buat weekenders yang bawa adik ataupun anak, cocok banget ke sini. Karena di sini ada playroom, dijamin sekecil bakal happy. Nah, weekenders. Sudah lihat kan tempatnya asik banget. Wow, gila keren. Chris, lo tau gak sih kalau misalkan brood and butter ini dari bahasa Belanda, artinya pokoknya ini diperuntukkan untuk pecinta bakery. Oh iya, selain itu dia ada makanan beratnya juga. Yuk kita lihat yuk. Mas, bukan gak kelihatan kan. Oh iya, ada kelihatannya juga. Nah, itu dia nih mas. Bingung. Apa sih yang paling rekomen di sini? Oke, kalau untuk kategori cemilannya, kita ada bitter balance. Oh oke. Dan main course-nya kita nanti di sini ada gila sambal hijau. Oh, ha. Di sini ada open kitchen. Jadi kamu bisa lihat proses pembuatan roti. Dan roti di sini, fresh from the oven. Meskipun kafe ini surganya pecinta bakery, tapi tenang. Di sini juga ada menu beratnya. Pasti kamu penasaran kan menu yang dipesan pocut dan Chris? Nih, wikend list kasih listnya. Terima kasih telah menonton! Don't you keep it out to yourself So won't you take it I feel like for the first time I am not taking Figures on my back Ini enak. Gue bingung ngomong-ngomong sempa ini enak. If you're looking for a comfy cafe with relaxing vibe, tempat ini cocok banget deh buat kamu.